Hai nama sore teman-teman bertemu lagi di video kali ini video kali ini saya ingin membantu menunjukkan Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki tensioner berbeda di Zafirano Hai sekarang kita menemukan kalau suara ketek-ketek dan kita sudah bisa pastikan bahwa Rantainya enggak masalah udah enggak masalah dan ternyata tensionernya ini sedikit bermasalah atau terang keras bisa kita perbaiki makas utama daya pertama kita lepaskan dulu karet ininya jangan sampai hilang kita lepaskan siri klip yang ada di penguncinya seperti itu nah kalau misalkan ada pot-pot yang rusak dari tensioner ini bisa ditukarkan dengan punya Mio tapi punya Mio ini tidak bisa dipakai langsung karena perbedaannya juga kurang panjang tonjokannya seperti ini jadi ini part springnya sama persis terus bagian bawah ininya juga bisa dipakai saya dipakai kan ke sebelah sini kalau misalkan memang kurang bagus Hai Oke cara yang memasangnya adalah pertama pernya itu kita pasangkan seperti ini di bagian penguncinya ini kita masukkan di sebelah sini pojokan ini seperti itu lalu di dalamnya itu di dalamnya ya ini bagian pereng ini sekarang terlihat dan kita berikan tanda dengan spidol atau apa di sini fungsi tandanya itu nanti akan sebagai panduan ketika nanti kita memutar setelah selesai diberi tanda kita bisa masukkan masukkan pertama kita buka seperti ini bagian ininya yang kita paskan ke bagian dalamnya kita sudah terpasang kemudian kita putar kita putar supaya lebih jelas terus kita tambahin lagi susu terlihat dari luar ya putar kita buat putarannya preloadnya dua putaran jadi seperti ini kita sudah ya ini harus ditahan nih jangan sampai terlepas ke depan terdorong ke atas lalu jadi penutupnya penutupnya ini kita teratkan banyak teratnya itu kita menghapaskan si topinya ini ke tempatnya kembali kira-kira dua putaran ketika topinya sudah bisa dimasukkan kita masuk dengan rapi seperti itu kemudian saya pengen preloadnya ini mengendur lagi seperti itu preloadnya harus kita pastikan sesuai biasanya kalau beli kensioner baru seperti ini ada alat pengensinya nah alat pengensinya itu bisa memudahkan bisa digunakan karena memang paling mudah itu menggunakan alat pengensinya kemudian kita pilih kita pilih lagi satu dua 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 satu dua dua Gak susah, jadi sambil preloadnya Kita jaga di dua putaran Kemudian kita masukkan Ini dimasukkan ke dalam Mungkin sekitar dua putaran Sampai topinya itu pas di Dudukannya ini Kemudian pasang Pinnya, siri klubnya Kita tes Sudah kencang kembalinya Oke, sekian Teman-teman, semoga bisa membantu Untuk memperbaiki partnya Selamat sore